Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya H&M. Bagi kalian yang suka dengan dunia fashion, pasti tak asing dengan brand yang satu ini. Brand H&M memang terkenal dengan berbagai macam produknya, dari produk dewasa hingga anak-anak. Namun, tahukah kalian bagaimana kisah dibalik berdirinya merek ini hingga menjadi salah satu merek terbesar di dunia? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya H&M. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. H&M didirikan pada tahun 1947 oleh pengusaha asal Swedia bernama Erling Persson. Ide awal mendirikan perusahaan muncul setahun sebelumnya ketika ia melakukan perjalanan ke New York. Ia melihat banyaknya toko-toko yang menjual pakaian wanita di sana, lalu kemudian berpikir untuk membuat bisnis yang sama sekembalinya ke Swedia. Setibanya di Swedia, Erling Persson kemudian mendirikan toko pertamanya di Vestiras, yang diberi nama Hennes, jika diterjemahkan dalam bahasa Swedia, memiliki arti perempuan. Nama itu dipilih karena bisnisnya memang secara eksklusif hanya menjual pakaian wanita saja. Barulah pada tahun 1968, ketika Persson mengaku sisi merek pakaian berburu Maurits Wildors, ia mengubah nama perusahaan menjadi Hennes & Maurits, untuk mencerminkan masuknya merek pakaian pria ke dalam rangkaian produk. Segera setelah merger, Hennes & Maurits mulai menjual pakaian pria. Ekspansi bisnis Erling Persson cukup lancar dan cepat. Pada saat itu, belum banyaknya saingin bisnis di bidang yang sama membuat Persson dapat membuka lebih dari 42 toko. Pada tahun 1973, Hennes & Maurits memperloss jangkauan produknya dengan meluncurkan pakaian dalam baik untuk wanita maupun pria. Perusahaan juga berhasil menggandeng Annie Friedlingstadt, anggota ABBA menjadi supermodel pertamanya. Setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1974, merek tersebut terdaftar di bursa saham Stockholm dan melakukan rebranding menjadi H&M. Tidak lama setelah bisnisnya terdaftar di bursa Efek, pada tahun 1976, ia membuka toko pertamanya di Skandinavia dan London. Sejak saat itu, H&M terus berkembang dengan membuka lebih banyak toko di Eropa. Setelah 35 tahun memimpin perusahaan, Herling Persson secara resmi mengumumkan pensiun pada tahun 1982 dan menyerahkan jabatan tertinggi H&M kepada putranya yaitu Stephen Persson. Di bawah kendali putranya, H&M melanjutkan ekspansi internasionalnya sambil mempertahankan kontrol ketat terhadap citra H&M. Meskipun sudah berganti generasi, H&M tetap eksis menjadi salah satu fashion brand yang paling banyak ditunggu produk-produk barunya pada masa itu dan berhasil menjadi salah satu pengecar terbesar di Sweden dan perusahaan terbesar kelima di negara itu. Seiring berjalannya waktu, Stephen Persson sebagai generasi kedua H&M pun tak larut dengan cara-cara di masa lalu. Di tahun 1998, ia mulai mempelajari tentang pasar online yang pada waktu itu masih menjadi hal yang sangat baru. Sejak saat itu, produk-produk H&M mulai dipasarkan secara online di Sweden dan terus merambat hingga ke pasar online Eropa, termasuk Perancis. Pada tahun 2000, merupakan awal H&M mengepakkan sayapnya di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Pembukaan gere pertamanya di New York menjadi awal ekspansi karir H&M di luar benua Eropa. Di Amerika, H&M masih menggunakan strategi yang sama, yaitu mengajak orang-orang berpengaruh untuk mengkampanyekan produknya. Lalu kemudian di tahun 2007, H&M melakukan perobosan di pasar konsumen Asia dengan membuka beberapa toko pertama di Hong Kong dan Shanghai. Setahun kemudian, H&M mulai memperluas lini produknya dengan memperkenalkan H&M Home yang dibuka sejak tahun 2008 silam dengan menyediakan perlengkapan interior dan dekorasi rumah tangga seperti lampu, meja, perlengkapan mandi, dan sebagainya. Pada tahun 2009, Stephen Persson menyerahkan posisinya kepada putranya Karl Johan sebagai CEO perusahaan. Di bawah kendali cucu pendiri, H&M pernah berhasil mengalahkan Gucci dan Hermes sebagai brand yang tak kalah fenomenal pada waktu itu. H&M berhasil mendapatkan penghargaan sebagai base global brand di atas Gucci, Hermes, dan juga Zara pada tahun 2012. Kualitas produk H&M memang terbaik dan bagus. Koleksi yang diproduksinya juga selalu up to date dan modern. Hal itu yang membuat H&M mampu berkolaborasi dengan banyak toko selebriti kelas dunia untuk mempromosikan koleksinya, serta mengenalkan nama besarnya menjadi terkenal di kanca dunia. Beberapa selebriti yang pernah diganteng untuk berkolaborasi dengan H&M yaitu Madonna dan Kiel Minogi. Selain itu, ada juga David Beckham, mantan bintang sepak bola asal Inggris yang legendaris. Saat ini, untuk pertama kalinya peran CEO perusahaan H&M dipimpin oleh wanita yaitu Helena Hermerson. Ia juga menjadi orang kedua di luar keluarga pendiri yang memimpin perusahaan. Kita harapkan, di tangan Helena Hermerson sebagai CEO baru H&M, perusahaan semakin bergerak maju dan lebih berkembang dalam meluncurkan inovasi di setiap lini produknya. Kira-kira di antara teman-teman sekalian, adakah yang pernah memiliki produk asal Swedia ini dalam koleksi pakaian kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye. Terima kasih telah menonton.